Intro Selamat pagi, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Di petik daripada laman rasmi, laman reformasi, official reporter of reformasi website Ini pula pendedahan yang paling kita tunggu-tunggu Tindakan ke atas penjenayah VVIP adalah kejayaan besar Anwar Ibrahim Saudara-saudara sekalian, apa yang kita suka dengan laporan dan ulasan ini ialah Tindakan penyiasatan ke atas pesalah jenayah di negara ini dalam kalangan orang tertentu Yaitu VVIP Semasa mereka memegang kuasa Sungguh lambat dilakukan Keadaan ini seolah-olah penjenayah rasuah, penyalahgunaan kuasa dan uang rakyat Terselamat selagi mereka berkuasa Kuasa menjadi benteng kebal melindungi mereka Suatu tindakan hata hanya siasatan baru dilakukan Selepas mereka tidak berkuasa dan bertukar kepimpinan Ambil saja contoh tindakan SPRM ke atas bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin yang dikatakan Telah menyelahgunakan kuasa Melakukan rasuah ratusan ribu juta ringgit Dan juga dikira baru bermula apabila bangunan miliknya Menara Ilham setinggi 60 tingkat telah disita oleh SPRM beberapa hari yang lepas Jika dihitung pada tarik laporan rasuah dan salah guna yang dilakukan bekas Menteri Kewangan itu Didedahkan oleh Anwar Ibrahim tahun 1999 Anwar mendedahkan segala buktiran itu dalam mahkamah Semasa perbicaraan terhadapnya kemudian Maklumat itu dilaporkan kepada polis untuk siasatan 30 Julai 1999 Bayangkan setelah 24 tahun laporan itu dibuat Baru ianya disiasat dengan terkeluarnya berita penyitaan Menara Ilham Milik Daim Zainuddin Dalam laporan polis dibuat Anwar itu telah menyebut tentang Pemilikan harta berupa saham bernilai ratusan juta ringgit oleh Daim Zainuddin Penemuan itu menurut Anwar berdasarkan catatan surat Menyurat beberapa individu yang menjadi proksi atau keldai kepada Daim Sebenarnya pendedahan jenayah dilakukan Daim itu dilakukan Anwar semasa Beliau dalam Amno menerusi Perhimpunan Agung Amno Tetapi tidak diendahkan Sebaliknya dengan pendedahan itu juga menyebabkan Beliau tidak disenangi oleh Mahathir dan Daim akhirnya Ditendang keluar dari Amno pada tahun 1998 Bukan Daim tapi Anwar Ibrahim akhirnya ditendang keluar dari Amno pada tahun 1998 Ini cerita sebenarnya disebalik konspirasi memecat Anwar dari Amno Sikap tidak endah menghadir ke atas pendedahan Anwar itu Disifatkan Anwar bekas Perdana Menteri itu Bukan setakat menghalang rasuah Sebaliknya menjadi pelindung segala jenayah Yang dilakukan Daim Setelah kedua-dua mereka tidak lagi berada dalam koridor kekuasaan Barulah tindakan penyiasatan dimulakan Bayangkan kalau mereka terus berkuasa Atau Mahathir menjadi Perdana Menteri Jenayah dituduh ke atas Daim itu tidak pun akan terusik Ini terbukti bila mana setelah kerajaan BN tumbang pada tahun 2018 Dan Mahathir dilantik jadi Perdana Menteri untuk kali kedua Tiada apa-apa tindakan siasatan ke atas jenayah dilakukan Daim itu Tampak di sini mereka bersubat Dalam sebuah buku saya ada saya menyebut Daim Bukan benda hari Amno tetapi benda hari Mahathir Apabila Anwar menjadi Perdana Menteri tidak sampai setahun Barulah siasatan bermula Dan setelah dan telah menunjukkan kesan apabila Menara Ilham disita oleh SPRM Anwar benar-benar memberi kuasa dan kebebasan seluas-luasnya kepada SPRM dan PDRM Tidak terkata betapa banyak harta dan negara akan dibelot kaut mereka para VBIP Sekiranya tidak menjadi Anwar Sekiranya tidak berlaku pertukaran kerajaan dan Anwar tidak menjadi Perdana Menteri Kita berharap tindakan ke atas penjenayah VBIP itu akan berterusan dan dapat dituntaskan Sesuai dengan inspirasi rakyat yang mahu melihat kerajaan yang ada kini Penuh berintegriti dan segala harta rakyat dan negara terselamat disakau-kau Tempat dan sumbatkan mereka ke dalam penjara Untuk ini semua pihak kena angkat topi setinggi-tinggi atas keberanian dan komitmen Anwar Yang mahu kebenaran dan keadilan ditegakkan dan bertindak ke atas tegas tanpa mengira sesiapa Dan satu-satunya kejayaan besar menjadi signifikan Anwar sebagai Perdana Menteri ialah Berjaya bertindak ke atas penjenayah VBIP ini Selamanya jasa ini akan dikenang ingat oleh 30 juta rakyat dan generasi pembaca sejarah seterusnya Ditulis oleh Trims WK 25 Desember tahun 2023 Dipetik daripada laman web rasmi Laman wartawan rasmi Laman reformasi Official Reporter for Reformasi Website Saudara-saudara sekalian Ini adalah catatan akhir tahun Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat pagi Salam citra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Tun Mahadir perlu disiasat dahulu Dipetik dari Sinar Harian Apa pendapat anda tentang keperluan Untuk Tun Mahadir perlu disiasat dahulu Isu ini makin panas dan makin hangat Ini apabila ada satu laporan terkini Menyatakan bahawa Tun Daim seakan-akan Mahu mengambil tindakan undang-undang terhadap Anwar Ibrahim Apabila beliau disiasat oleh SPRM Banyaklah alasan beliau Menyatakan untuk beliau menolak dakwaan Dan juga mahu mengambil tindakan terhadap Anwar Ibrahim Sehingga ada netizen yang berseluruh mengatakan Mungkinkah Tun Daim akan menyaman Anwar Ibrahim Dengan nilai 1 triliun Kerana kata mereka Tun Daim sudah kaya Memang sedia kaya Jadi dia hanya tiada Dia tak perlupun duit itu Kalau dia menang kata mereka Jadi untuk pengajaran besar kata mereka Adakah Daim akan menyaman Anwar Sam hingga 1 triliun Bagi menutup malu Bagi menutup aib yang sedang menular ini Namun demikian Apabila seorang lagi pemimpin kanan Daripada parti PKR menyatakan Bahawa Tun Mahadir perlu disiasat terlebih dahulu Apapula pendapat anda Wajarkah Tun Daim Mahadir disiasat terlebih dahulu Kerana baru-baru ini Tun Mahadir juga telah secara sinis menyatakan Semua Tun perlu disiasat oleh SPRM Jadi oleh sebab itulah netizen kata Kalau Mahadir mencadangkan perkara itu Apa kata kalau SPRM memulakannya Terhadap Tun sendiri Hari ini Setiausaha politik kanan Perdana Menteri Datu Sri Samsul Iskandar Muhammad Akin Menggesa pihak berkuasa Melakukan siasatan terhadap Bekas Perdana Menteri Tun Do Dr. Mahadir Muhammad Menurutnya Harta yang dimiliki oleh individu berpengaruh Yang membuat gelaran Tun Perlu menjelaskan punca dan perolehan aset tersebut Jelasnya Mereka yang punya gelaran kebesaran Tidak sepatutnya Terlepas daripada disiasat oleh pihak berkuasa Sekiranya beliau mahu semua Tun disiasat Kita boleh mulakan siasatan ke atas beliau Dan anak-anaknya sekali Kata Kata Iskandar Jadi Apa yang mengejutkan kita semua ialah Jika ini benar-benar berlaku Kalau benar SPRM Memulakan siasatan terhadap Mahadir Muhammad Ramai netizen kata Mereka risau dengan kesehatan Tun Mahadir Dan ada juga yang melampau tulis Habis lama hadir kata mereka Saudara-saudara sekalian Kata beliau lagi Kita juga perlu menyiasat semula Kes-kes penyelewengan dana Dan kerugian perwajah stil Projek Hydra Electric Bakun MISC Berhad PKFZ Mamin Co Serta kes melibatkan anak-anaknya Seperti Kencana Petroleum Suruhan jaya pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Perlu Memulakan siasatan Ke atas golongan Yang memiliki gelaran Tun ini Katanya dalam satu hantaran Di X pada Rabu Sinar harian sebelum ini Melaporkan Tun Mahadir bersetuju Mereka yang mempunyai Darja kebesaran Berpangkat Tun Juga perlu disiasat Sekiranya tidak dapat Menjelaskan secara terperinci Bagaimana mereka Mempunyai kejayaan Tegasnya Jika individu itu gagal Membuat penerangan Asit individu tersebut Perlu disita Menurut beliau Bukan satu keperluan Untuk mempunyai bukti dokumen Berhubung salah laku mereka Dan sak wasyangka Semata-mata Tidak mencukupi Dalam pada itu Iskandar juga berkata Setiap individu Yang mempunyai gelaran kebesaran Tidak berada Di atas undang-undang Tiada siapa yang boleh Mengatasi undang-undang Kata Iskandar Tun cakap siang Pandang-pandang Cakap malam Siang-siang Dengar-dengar Saya yakin Tun adalah berani Disiasat Ujar beliau lagi Sebelum kita berpisah Apa pula pendapat Anda Tentang isu kali ini Adakah Anda juga Bersetuju dengan gesahan Supaya Tun Mahathir Perlu disiasat Terlebih dahulu Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen Anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Jangan lupa like